welcome welcome to channel monster saku pada video ini gue pengen ngomongin sedikit soal pokemon go seperti yang kita tahu pokemon go itu launch pada Juni 2016 dua tahun yang lalu hampir semua orang yang punya smartphone penasaran dengan apa yang namanya pokemon go terus mereka download dan mereka coba main akhirnya banyak banget kita ngeliat orang-orang main pokemon go di mall di Monas kalau ini Jakarta ya banyak deh pokoknya itu tempat masuk berita segala macem sangat fenomenal lu masih main pokemon go bukannya pokemon go ini udah 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 tamat ya udah udah nggak ada lagi yang main bro nah sekarang kita udah berada di kuartal terakhir tahun 2018 dan guess what masih banyak loh sebenarnya yang main pokemon go termasuk gua dan beberapa teman gua juga dan bahkan gua ketemu temen-temen baru dari pokemon go ini pokemon go ini sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan game ketika dia launch baik dari segi developernya aka Niantic ataupun dari segi komunitasnya semuanya sudah lebih matang jadi game ini sudah lebih enak untuk dimainkan sekarang dan hari ini gue pengen ngejelasin beberapa hal yang menurut gua penting untuk kalian tahu bagi yang tidak mengikuti game ini atau sempat pensiun atau bahkan baru mau main lagi ini adalah hal-hal yang perlu kalian tahu nomor satu yang menurut gua ini adalah game changer ya yaitu adalah raid battle raid di pokemon go memungkinkan kita untuk melawan pokemon dengan versi yang di buff terutama health point nya itu kita bisa main bareng-bareng bersama teman-teman kita jadi kita lawan satu pokemon ini kita keroyokan untuk melawan dia nah raid boss nya ini sendiri itu terbagi menjadi lima kategori atau lima tingkatan lah kita bisa sebutnya dari tingkat satu dua tiga empat lima untuk tingkat satu dua dan tiga itu kamu sebenarnya bisa main sendiri ngelawan atau ngelawan boss itu sendiri asalkan kamu memilih pokemonnya pokemon yang tepat jenis counternya khusus untuk empat dan lima ini mau nggak mau kalian harus bersekutu atau mencari tim dengan teman-teman kalian untuk melawan raid boss ini karena nggak mungkin ini kalian lakukan sendirian kalian butuh bantuan teman-teman kalian atau lebih dari satu orang lah kita harus melakukannya ini terutama untuk level lima ya level ini kenapa karena hanya di level lima ini pokemon bossnya itu adalah berstatus legendary nah legendary itu adalah pokemon yang ibaratnya statusnya tuh kuat banget lah jadi kita harus butuh berbanyak orang ya atau grup untuk melawan si pokemon legendary ini jika lo berhasil mengalahkan raid boss tersebut lo bisa berkesempatan menangkap pokemon itu lo akan dapat yang namanya premium ball yang jumlahnya itu tergantung disesuaikan dengan kontribusi kalian selama raid tersebut pokemon yang kalian dapatkan setelah kalian memenangkan raid kalau misalnya kalian berhasil menangkapnya itu mempunyai level minimum 20 lo juga akan bisa mendapatkan bonus bonus item ya seperti rare candy atau star piece dan juga kamu akan mendapatkan experience yang tidak sedikit loh nah untuk alasan-alasan tersebut kenapa sebabnya banyak orang atau banyak trainer sekarang itu gemar banget ngerade hampir tiap hari mereka pasti ngajakin ngerade karena ada bonus bonusnya tersebut dan main bareng-barengnya itu dan kondisi main bareng-barengnya inilah yang akan membawa gue ke poin kedua poin kedua adalah komunitas semenjak sistem raid diperkenalkan banyak bermunculan komunitas-komunitas di sekitaran perumahan atau lokasi kerja ya contohnya aja di Jakarta itu kayak ada lebih deh dari 10 itu pasti lebih lah grup atau komunitas pokemon go sekarang contohnya grup-grup besar seperti hunters atau PTC atau bahkan mereka yang mengkhususkan atau komunitas ini mengkhususkan untuk wilayah tertentu aja seperti Razor di Ragunan grup Wondok Indah banyak sih kalian kalau misalnya mau cari komunitas kalian saya gue sarankan sih coba cari dari Instagramnya rata-rata dari mereka itu udah ada yang punya Instagramnya kenapa pada membentuk komunitas karena mereka ingin mengkoordinasikan kegiatan raid mereka alasannya demi mendapatkan pokemon yang lebih bagus mereka ingin membentuk tim yang lebih bagus lagi melalui raid boss itu apalagi yang statusnya legendary agar mereka bisa membentuk sebuah tim pokemon yang mereka suka dan bisa mereka pakai untuk lawan di gym atau mereka lawan raid boss yang lain dan Niantic mereka tahu banyak bermunculan komunitas-komunitas kecil seperti ini dan akhirnya mereka juga mengeluarkan event yang diadakan setiap bulan namanya community day dan selama community day ini biasanya tiap bulan Niantic juga mengadakan tema pokemonnya lah atau pokemon pilihannya bulan itu ada yang rare kadang-kadang ada yang biasa seperti starter biasanya sih yang menarik banyak perhatian itu yang rare ya kayak misalnya dratini atau bell doom dan pokemon ini disediakan juga atau dikeluarkan pertama kali shiny formnya jadi banyak banget orang-orang yang ngincer untuk main di community day selain untuk bertemu dengan teman-teman baru atau dengan komunitas yang lain mungkin ya koleksi pokemon shiny formnya itu sekaligus mencari pokemon yang bagus untuk dijadikan timnya biasanya berlangsung selama 3 jam dan selama 3 jam itu akan banyak lur-lur yang nyala kenapa? karena biasanya lur nyala hanya 30 menit sekarang dinyalakan selama 3 jam thanks to Niantic jadi kita bisa narik pokemon sebanyak mungkin di event community day ini biasanya komunitas-komunitas lokal secara inisiatif mengajak orang-orang untuk main bareng nah mereka biasanya menentukan lokasi tempat mainnya misalnya grup pokemon go depok mereka biasanya ngumpul di UI untuk main bareng selama community day nah selama community day tersebut juga banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh komunitas tersebut seru-seruan aja biasanya mereka ngadain games ngadain quiz atau ngadain challenge tertentu untuk membernya ataupun yang ikutan di komunitas itu dan ada hadiahnya loh biasanya fitur ketiga ini adalah fitur friendship atau pertemanan fitur ini adalah fitur yang menurut gua membuat game ini menjadi lebih sosial pada dasarnya kita bisa berteman dengan teman-teman atau trainer lain dengan tukeran kode nah setelah kita tukeran kode dan mereka sudah accept friend request kita udah kayak facebook ya kita langsung berteman kalian bisa memupuk level pertemanan kalian dengan berinteraksi bersama-sama di dalam game contohnya kita ngerate bareng terus misalnya kita nyerang gym bareng itu dihitung sebagai interaksi dengan teman kita tersebut semakin tinggi nilai pertemanan lo itu akan semakin menguntungkan lo juga contohnya di raid lo akan dapetin bola tambahan premium bola tambahan jika kita main barengnya dengan teman kita lo juga akan dapetin bonus damage tambahan jika kita main bareng dengan teman kita dan menurut gua emang main bersama teman sendiri atau komunitas sendiri itu emang jauh lebih seru sih daripada lo main sendirian ataupun bahkan main dengan yang gak lo kenal atau strangers dan ini merupakan salah satu cara Niantic mengimplementasikan aspek sosial tersebut dalam game ini oke fitur keempat ini adalah fitur yang merupakan menjadi salah satu DNA dari game pokemon dari dulu yaitu trading atau kita bisa tukeran pokemon syarat dari trading itu sendiri lo cuman harus berteman dengan orang atau lawan trading lo tersebut jadi kalo emang lo mau trading lo harus tukeran kode dulu jadi bagi lo yang udah ketinggalan atau udah kelewat nih event-event yang udah berlalu itu kalian juga bisa mengejar ketertinggalan melalui trading ini kalian bisa minta teman kalian untuk trade pokemon pokemon yang kalian belum punya bahkan kalo lo traveling gitu misalnya ke luar negeri fitur trading ini juga menjadikan fitur yang menarik loh sebenernya kayak gua dulu punya pengalaman gua pergi ke bangkok karena ada acara kemudian kebetulan waktu itu ada raid terus akhirnya gua ketemu sama orang-orang disana gua tau disana ada pokemon yang cuman tersedia di wilayah Asia tertentu yaitu namanya Torpoal di Indonesia mungkin kita bisa dapatnya di Medan tapi gua kan gak ada occasion kesana nah gua bisa trading itu dengan mereka dan gua emang sengaja ke bangkok bahwa yang namanya pokemon chatot itu pokemon generasi baru yang sekarang baru rilis ini akhirnya mereka senang banget itu menerima chatot dan kita ya secara tidak langsung udah menjalin pertemanan disitu tapi ya tapi untuk trading ini ada satu hal yang harus lo perhatikan ada biayanya gak gratis jadi lo gak bisa serta-merta langsung tukeran gitu aja ada biayanya ya dan biaya ini itu harus dituker oleh yang namanya Stardust nah untuk mengetahui biayanya gua gak akan bahas disini tapi gua akan ngasih link untuk kalian lihat berapa biayanya kalo misalnya kalian mau transfer pokemon tertentu karena ada yang gak murah juga lo terutama kalo kalian ingin shiny atau legendary tapi kalo kalian cuman mau pokemon yang biasa aja harusnya orang mau kok trading untuk bahkan ketika kalian baru pertama kali ketemu kayak gua waktu itu di Bangkok nah yang kelima itu adalah sistem cuaca Pokemon Go itu kan sebenernya adalah game dengan genre augmented reality sistem cuaca ini adalah salah satu cara nyantik untuk mengimplementasikan hal itu untuk nambah rasa augmented reality nya lah di pokemon go ini dan menurut gua itu seru banget kita jadi berasa lebih apa ya bermain dalam kehidupan kita sendiri jadi kalo misalnya di luar lagi hujan di dalam game juga hujan tuh kayaknya lebih lebih feel feel nya tuh lebih lebih nyata gitu nah dengan adanya sistem cuaca ini pokemon pokemon yang muncul itu juga bisa dipengaruhi oleh cuaca ini misalnya kalo misalnya di luar hujan atau di dalam game itu hujan biasanya pokemon dengan tipe water itu akan lebih sering spawn di daerah kita kemudian kita juga berkesempatan untuk nangkepin pokemon pokemon yang kebus weternya itu mereka punya level yang lebih tinggi dibandingkan kalo misalnya tidak dipengaruhi oleh cuaca maksimum kita bisa mendapatkan pokemon dengan level 35 gila ga tuh sayang lah kalo dilewatin kalo kalian ngeliat pokemon dengan ada circle nya begitu ya ada kayak muter-muter gitu di sekitarnya dia itu berarti pokemon itu kebus dan sebisa mungkin kalian tangkep aja karena dapetin bisa berkesempatan dapetin level yang tinggi IV yang bagus dan dapet bonus tardas juga bagi kalian yang baru main atau baru mulai main lagi kalian bisa langsung bentuk tim yang kira-kira pantes lah untuk kalian bawa untuk raid karena kalian sudah dapetkan level yang tinggi kalian tinggal evolve terus kalian bisa bawa itu ke dalam tim raid kalian yang penting kan di dalam raid kalian bisa berkontribusi damage nya nah pas kalian battle pun ya kalo misalnya pokemon itu kebus dari cuacanya jurus yang sesuai dengan cuaca itu juga akan mempunyai damage yang lebih kuat atau 1,2 kali lipat lah sekitar 20% lebih kuat dibandingkan kalo misalnya pokemon yang tidak kena bus yang keenam ini adalah fitur research quest nah misalnya kita lagi jalan ke tempat tujuan kita ke kantor atau kita pulang ke rumah atau misalnya kita lagi di mall itu main sendirian gak ada temen kalian bisa disibukan dengan fitur baru ini pada dasarnya fitur ini itu adalah fitur quest yang harus kalian selesaikan questnya itu banyak macam-macam bisa ganti-ganti tiap bulan juga dan kalian bisa mendapatkan quest ini dengan swipe dari pokestop atau gym nah questnya ini juga macam-macam ada yang rewardnya berupa items tapi ada juga rewardnya yang berupa pokemon dan kalo misalnya lo rajin ya ngelakuin quest at least sehari sekali aja sampai kalian bisa melakukan streak tujuh kali selama tujuh kali berturut-turut kalian akan diberikan yang namanya breakthrough research oleh Profesor Willow isinya ini biasanya pokemon yang menarik bisa termasuk legendary juga kalian bisa dapetin di breakthrough research ini jadi sebenernya solo player pun juga bisa dapetin legendary loh gak harus kita ngerade kan gak semua orang juga bisa ngerade dan punya waktu untuk ngerade jadi ini salah satu alternatif tapi ya legendary yang diadakan di breakthrough ini juga bukan legendary yang ada sekarang itu legendary yang kemarin-kemarin jadi sebenernya ini lebih ke arah kalian catching up kalo misalnya kalian ketinggalan sih ini fitur yang bagus sih buat kalian tau dan ada juga kategori yang namanya special research nah ini seru banget sih kenapa karena menurut gua fitur ini tuh memberikan hal yang lebih hidup di pokemon go karena kita karena ada ceritanya lah ceritanya kita dikasih research oleh Profesor Willow juga dan researchnya ini questnya ini lebih susah dan lebih lebih berkesinambungan satu sama lain jadi kayak kita kita bakal sibuk sendiri untuk memecahkan sebuah misteri dan kalo terpecahkan kemungkinan besar kalian akan diberikan oleh Profesor Willow adalah mythical pokemon seperti Mew Celebi itu udah ada sekarang kalian bisa dapetinnya itu dari special research terakhir yang ketujuh adalah special event nah ini ini yang memberikan apa warna sendiri sih atau dinamika sendiri di game pokemon go ini selama setahun penuh karena Niantic itu sering banget ngadain in game activity atau in game event cuma seru-seruan aja untuk apa misalnya kemarin bulan Oktober kan bulannya Halloween itu kita ada in game activity untuk Halloween spawn pokemon ghost itu dibanyakin terus ada kostum baru yang berhubungan dengan ghost type pokemon dan juga ada field research dan special research khusus juga yang bertemakan ghost pokemon jadi event-event kayak ginilah yang membuat game ini lebih dinamis juga dan gue juga suka event-event seperti ini kenapa? karena gue juga bisa ngejar pokemon yang biasanya emang susah spawnnya ya misalnya ghost ini kan kalau nggak spawnnya di pagi hari atau di malam hari nah ini selama seharian penuh gue bisa nangkapin pokemon ghost selain itu gue juga bisa ngejar pokemon medal gue juga untuk menjadi gold that's it itu tadi tujuh hal baru yang kalian harus tahu kalau kalian misalnya baru mau main lagi atau kalian baru mau main tujuh hal tersebut adalah hal yang membuat game ini menjadi lebih menarik lebih dinamis lebih bersifat sosial bahkan nanti kita juga akan dihadirkan oleh fitur baru yang namanya pvp atau player versus player dan bagi lo yang baru mau main lagi nggak usah takut untuk mengejar ketertinggalan ini Niantic udah bikin gampang banget untuk lo ngejar kita dari komunitas pokemon go pun juga pasti dengan senang hati membantu ketertinggalan kalian baik itu dari segi pokedex ataupun membentuk sebuah tim pokemon yang solid akan lebih mudah sih sekarang kalian untuk mengejar level ke level 30an ke atas nah juga bagi kalian yang nonton video ini yang sudah tergabung dalam komunitas coba deh komen di bawah kalian dari komunitas mana aja siapa tau ada yang tertarik untuk join atau main bareng kalian so thanks guys for watching kalau misalnya kalian suka video ini please like ataupun subscribe karena rencananya gue akan upload secara rutin video-video mengenai pokemon terutama untuk pokemon go jadi sampai kejumpa di video selanjutnya